Hai ya sampai jumpa kembali youtuber di channel saya Agus Wapet bersama saya Agus Oke video yang lalu kita membahas bagaimana cara membeli barang di Aliexpress sekarang Hai permasalahan berikutnya adalah yang pernah ditanyakan oleh youtuber bagaimana kalau barangnya tidak dikirim ya lalu bagaimana kita mengetahui bagi barang kita belum dikirim atau bagaimana kita mengetahui caranya mengetahui tracking informasinya Hai baik sekarang misalnya Anda sudah memiliki memesan barang di Aliexpress dan sudah ditunggu selama kurang lebih 30-35 hari kok belum datang nah ini wajib bagi anda untuk mengecek ke status order ya ini tampilan saya tampilan desktop di laptop saya untuk mendapatkan gambaran yang lebih komplit Anda bisa setting kalau memakai Android di smartphone maka bisa memilih membuka di Chrome kemudian Anda bisa klik segitiga di kanan itu kemudian di klik buatlah tampilan biasanya disitu ada tampilan desktop maka akan muncul seperti ini kalau di aplikasi kurang detail tampilannya mungkin akan lebih detail ketika tampilan di desktop yang dibuka di Chrome setelah login ya Anda login dulu kemudian bisa mengecek my order ya inilah orderan tampilan orderan saya yang order-order saya pun pun juga pernah mengalami barang yang tidak dikirim lalu bagaimana mengklaim barangnya ataupun mendapatkan uangnya kembali baik di sini saya ada contoh barang yang tidak dikirim karena setelah saya cek selama 15 hari status ordernya tidak berjalan tracking ordernya ya ya tracking ordernya seperti ini misalnya nih saya lihat tracking ordernya tidak ada tracking informasinya seperti ini ya sudah menunggu selama 20-30 hari kok enggak tidak terlihat jadi hanya shipment ready for dispatch aja misalnya gitu nanti bisa lihat di tampilan di smartphone juga bisa Hai ini maka setelah 30 hari kita bisa melakukan Hai keluhan kalau anda bahasa Indonesia Hai kalau bahasa Inggris ini tulisannya of this open this spot ya jadi seperti ini open disput Hai atau Hai pengajuan keluhan ya pengajuan keluhan kalau settingannya bahasa Indonesia kalau di untuk melihat tulisan open disfad Anda bisa klik ininya ya Hai tulisan nama barangnya Hai sini bisa diklik nanti kalau di APP bisa kelihatan open disfad nya kalau di desktop tidak kelihatan karena sudah muncul jadi dia malah kembali ke Hai ke halaman di penjualan Hai jadi misalnya sudah Hai track order Hai nah ini track order yang sukses seperti ini hai 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 jadi sudah mulai Hai disiapkan keberangkatan sampai di negara kita kemudian nanti bisa anda klik delivery sekses poli disini ini namanya tracking berjalan jadi kalau ini pasti barang dikirim hai 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 nah lalu bagaimana jika nah anda tandanya barang kita tidak dikirim adalah tidak ada ini Hai tidak ada tracking informasi maka setelah 30 hari kita bisa membuka open disfad atau pengajuan keluhan Hai kita klik aja barang yang ingin diajukan hai 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 karena ini sukses ya jadi Hai apakah mau atau tidak ini hai 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 ini karena sukses jadi nggak bisa dibuka Hai saya ajukan keluhan karena ini contohnya yang tidak 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 dikirim karena status track ordernya nggak kelihatan Hai ini kalau mau dilihat status disputnya Hai ya seperti ini Hai jadi Hai alasan disput telah tidak ada tracking informasi saya ini status disput ini sudah dikembalikan dananya Hai jadi dananya kita tulis berapa dana yang kita Hai komplain Hai harga barang dan biaya kirimnya kalau ada biaya kirimnya Hai jadi Hai nanti disini akan dinilai sama aliexpress apakah Hai kita diterima atau tidak nah contohnya seperti ini karena komplain dari saya pengiriman tidak normal maka dikit di saya ajukan ke aliexpress dan valid Hai dan dana dikembalikan Hai puluhan 1,4 dolar misalnya satu barang itu hai 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 ya saya total dalam satu kiriman itu selalu sebanyak 8,7 Hai Hai telnya terbarang yang lain Hai bisa misalnya dinepat barang di satu toko ya totalnya 8,7 dolar jadi Hai caranya seperti itu Hai eh ketik aja open dispute seperti ini masih bisa enggak sudah ditutup yang seperti ini jadi ini salah satu coba saya ada beberapa barang yang memang tidak dikirim tidak sampai karena alasan tracking informasinya enggak ada itu aja yang paling mudah untuk dijadikan alasan lalu Hai setelah kita mengajukan disput atau Hai pengajuan keluhan Apakah lalu uangnya larinya kemana Hai jadi ada kebijakan dari Alia pres Hai kalau kita pesan barang ini dengan kartu kredit maka uang itu akan kembali ke kartu kredit jadi ada kredit masuk di Hai kartu kredit Anda atau yang kedua kalau Hai Anda membelinya di Alpamat ada apa midi misalnya di grup apa midi maka duitnya bisa kembali ke pocket aliexpress ya ke pocket aliexpress tapi saya baru dapat informasi pocket aliexpress ini sudah mau ditutup bulan Juni ini maka Hai biasanya kalau Anda membelinya di lewat Alfa midi maka dia akan lari ke Google Hai nah ini seperti ini my aliexpress pocket ya karena saya membelinya dengan kartu kredit maka saya uangnya kembali ke kartu kredit tapi kalau Anda membelinya dari Alfa midi maka dia akan jadi di aliexpress pocket tapi Hai Juni 15 pocket aliexpress ditutup maka Hai jika ada komplain dan ingin uang kembali maka larinya ke kupon jadi nanti Hai setelah kita open dispute kita akan mendapatkan informasi bahwa kita mendapatkan kupon senilai yang kita beli Hai seperti itu jadi nanti kuponnya bisa dipakai untuk membeli barang selanjutnya Hai jadi itu masalah open dispute atau pengajuan keluhan jadi jangan takut kalau Hai bahkan kita tidak dikirim jadi intinya kalau setelah pembelian 30 hari atau minimal 20 hari Anda melihat tidak ada tracking informasi jadi harus selalu ngecek tracking informasinya setelah 30 hari maka ajukan saja pengajuan keluhan atau open dispute dengan alasan no tracking informasi lalu tulis nilai nominal biaya barang yang ingin diajukan lalu konfirmasi untuk ke keyakinannya Hai lalu klik Oke maka selanjutnya open dispute berjalan hai 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 dan nanti alias pes akan menilai apakah ini valid atau tidak kalau valid maka uang itu akan dikembalikan Hai tapi saya pernah kejadian ini pengalaman Hai tidak ada tracking informasi tidak ada ya tracking informasi saya ajukan Open Disput Hai lalu informasinya valid dan uang dikembalikan tetapi beberapa hari kemudian barangnya sampai ya barangnya sampai ke Indonesia ke rumah saya lalu ya saya anggap Hai ya ini bukan problem saya jadi ya sudah lah saya anggap rezeki saja itu jadi begitu oke Hai eh eh cukup informasinya tentang iPhone Disput silahkan teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe bisa di like bisa di komen untuk berkomunikasi dengan saya ya sampai jumpa lagi di video video berikutnya di channel saya agusurabet Oke sampai jumpa lagi hai 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 di